Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang banget ya siap-siap kita ketemu kali lagi Channel Youtube Kuali Nian Guys, di video kali ini aku bakal nge-review Seperti biasa, masih dalam seputaran Per-skincare-an tentang jerawat Sorry banget aku lama Nggak nge-review Youtube, karena aku juga Agak nggak pede sama muka aku Kemarin tuh sempet jerawatan parah Bener-bener parah, karena aku sempet moving Jakarta, Surabaya, Banyuwangi Ngurusin singanku, nanti tanggal 4 November Bakalan rilis, kalian wajib nonton Pokoknya ada di Youtube Juk Sportify Judulnya nyesek atiku, nanti kalian lihat ya Back to the topic, karena waktu itu aku moving kemana-mana Sok-sok jadi traveler ya Aku lupa bawa skincareku, padahal aku udah tau Kalau aku ini gampang banget jerawatan Terus akhirnya aku searching nih, cari-cari di Youtube Di TikTok, di semua pokoknya info Yang buat jerawat bagus itu produk apa Sebetulnya waktu itu aku posisinya dari Bekasi Aku inget banget, aku jadi kayak Pesen yang deket disana apa, dan akhirnya Aku menemukan itu adalah produk Dari Dermis, yes Kalian ngerti ini? Kalian pasti udah sering lihat ini Di kayak sliveran FWP TikTok kalian Gak usah heran lagi Pas aku cari-cari tau, ternyata Si Dermis ini adalah Sister brand dari RH Kalian ngerti dong brand RH Itu udah expert banget dalam perskinkeran Nah, buat kalian yang penasaran Sebelum jumpa videonya Jangan lupa video di like Di subscribe Dan di share semuanya Keep watching Oh iya sebenernya videonya aku mau minta maaf dulu kalo muka aku sekarang keliatan banget begas-begas jerawatnya Karena ini jujur aku cuma pake skinkeran malem aja Karena aku mau bobo Ini udah jam 12 malem Tapi kayak aku harus cepet-cepet bikin video ini Karena aku mau kasih info ke kalian Buat kalian yang kulitnya berjerawat sensitif kayak aku Dan aku mau disclaimer dulu seluruh produk dalam video ini Not sponsor sama sekali Ini aku beli yang Dermis Yang seri clear me Yang pertama kali aku mau bahas Sesuai dari urutan pemakaian skincare Itulah facial wash Packagingnya lengkap dengan komposisi dan step by stepnya Pertama basah dulu muka kalian Terus tuangin secukupnya Teksturnya dia padat warna putih kayak gini Terus kalian pijat-pijat aja secara pelan 60 detik Ingat merata sampe ke leher-leher ya guys Karena kan kadang kenal foundation Nah abis gitu langsung kalian bilas Afternya nih Muka kalian langsung kerasa kayak minyaknya keangkat Tapi sama sekali gak ada efek ketariknya Bisa liat tadi pemakaiannya Menurut aku yang bikin aku mesh itu Dia tuh pas di tangan kayak sama sekali nyaris gak ada busanya Tapi anehnya guys Ketika aku gosirin di muka Itu kerasa banget Tanganku ini gak langsung nempel ke muka aku Kerasa banget ada lembut foamnya gitu loh Jadi gak bikin kayak kulit kalian tuh terluka Pas kalian puter-puter gosok gini selama 60 detik Kalau disini dia tuh ngeklaim Kalau dia itu pembersih wajah dengan kandungan antibakterial Membantu membersihkan wajah dari kotoran dan minyak berlebih Aku setuju banget Aku kerasa banget after aku cuci muka kayak minyakku tuh keangkat gitu Tapi gak bikin yang efek ketarik Aku udah sempet bilang berulang-ulang kali Kalau kalian pake sabun muka merek apapun itu carilah Meskipun dia buat jerawat atau buat apapun Yang gak ada efek bikin muka kalian tuh kayak ketarik kenceng gitu Itu kayak malah ngerusak skin barrier kalian Untuk kandungan utamanya udah jelas banget tertulis di bagian depannya Dia itu mengandung salicylic acid BHA Dimana salicylic acid BHA ini kayak bagus banget untuk regenerasi kulit Dan mengekat sel-sel kulit mati selain itu berfungsi juga sebagai antibakterial Mengandung panthenol yang bagus banget untuk melembabkan kulit kita Itu makanya kenapa pas kita bikin kayak kering tapi gak ketarik Karena dia juga ada kandungan yang melembabkannya Selain itu dia juga mengandung ZPCA yang kayak akan antioksidan Dan juga bagus banget untuk mengurangi efek inflamas Terus ya guys si PH Balanced Facial Wash dari Dermis yang clear me ini ngeklaim Kalau dia tuh katanya bisa menghambat pertumbuhan bakterial acne Jadi kayak pertumbuhan jerawat Menurutku sih aku setuju Tapi menurutku gak cuma facial washnya Emang serangkainya itu ngefek banget Karena aku tuh pernah kayak waktu itu pake ini Ada jerawat yang mau tumbuh Yang baru kecil banget di dalam Itu kayak gak jadi tumbuh Terus besoknya tuh kayak menghilang Aku gak mengada-ngada tapi emang beneran Kalau misalnya jerawatnya udah keliatan gede Gak bakalan dia seajab itu ngilangin jerawat Gak ada produk yang kayak gitu menurutku Yang kedua adalah tonernya Acne Care Toner Ini packagingnya menurutku dia travel friendly banget Untuk cara pakenya ada dua Yang pertama kalian bisa tuangin ke tangan Terus langsung kalian tinggal tap-tap aja ke wajah Atau yang cara kedua ini jauh lebih menghidrasi Kalian bisa ambil kapas Kalian bikin dia kayak lebih tipis gitu Terus kalian tuangin Terus kalian tempelin sih Aku biasanya di jerawat ya Menurut aku ya si toner ini bisa kayak ngurangi kemerahan Misalnya nih after aku cuci muka ada jerawat Itu kan kayak merah-merah gitu ya Pas aku pake toner ini Kerasa kayak merah-merahnya kayak kedip Berkurang gitu loh guys Tapi emang ketika kalian tempelin Pake cara yang kedua tadi yang udah aku sebutin Itu tuh kerasa kayak cekit-cekit banget guys Sebenernya kalian tempelin tuh untuk menambah hidrasi Tapi gak tau kenapa di aku Misalnya aku tempelin nih Aku lo ngide Tempelin aja ke jerawat yang kayak Mau tumbuh gitu kan Itu kayak kecekit-cekit gitu loh Yaudah aku pikir itu sedang kayak bereaksi gitu Obatnya Tapi emang si abis itu kayak jerawat itu Kayak merahnya tuh berkurang gitu loh guys Jadi kayak calming Kandungan utamanya Dia tuh mengandung asam salisilat Dari salisilic acid itu Yang kayak akan antibakterial Terus dia juga mengandung zinc gluconate Terus niacinamide 2% Bagus untuk mencerahkan dong berarti Selain itu dia juga mengandung alantoin Yang bagus banget untuk mengatasi iritasi Untuk wanginya Toner ini bener-bener gak ada wanginya sama sekali Terus buat teksturnya itu cair Dan warna itu kayak apa ya Butek gitu loh guys Warna putih butek Dia tuh bener-bener cair Dan bener-bener gak ada wanginya Jadi kayak cocok banget Buat kalian kulitnya sensitif Gak perlu takut dia tidak mengandung perfume sama sekali Oke lanjut yang ketiga Setelah kita pake toner Kita pake serum Ini itu yang Fade Agne Mark Serum Dari namanya aja Udah mencermin kalo dia itu Kayak menyamarkan noda hitam Menyamarkan bekas-begas jerawat Nah ini dia packagingnya Yang Fade Agne Mark Serum Yang ada di sebelah kanan Cara aplikasi ini gampang banget Di bekas-begas jerawat Tapi aku turunnya kayak jerawatku full Ini hasilnya rasa halus banget Untuk teksturnya Dia tuh kental agak cair Warnanya butek Dia cepet ngeresep Tapi gak lengket sama sekali Pertama kali kalian pake Kalian tuh bakalan kerasa banget Setelahnya kulit kalian tuh jadi kayak bener-bener lembut Pori-pori kalian tuh kayak bener-bener kayak mengecil gitu Tapi emang bener-bener itu yang aku rasain Pas aku pake serum ini Untuk wanginya Ini tuh masih ada wanginya dikit Sama kayak wangi obat Tapi dikit banget sama sekali Gak keganggu Dan kalo aku baca dari kandungannya Gak tau kalo aku salah ya Dia ini gak mengandung perfume Setelah aku baca hukumnya Pantes pas kita after packnya Kerasa banget kulit kita tuh jadi lembut Ternyata dia tuh ngeklaim Kalo jerawat dan pori-pori Kecil dalam 2 minggu Gak perlu nunggu 2 minggu Sekali pake aja kalian bakalan ngerasain Kulit kalian tuh jauh lebih lembut Dan pori-pori banget ngecil Terus dia juga bilang Kalo dia ini exfoliating Shooting dan moisturizing Emang dia ini bener-bener ngelembapin Monsterizingnya dapet Shootingnya dapet Untuk exfoliatingnya kalian tenang Ini tipe exfoliating yang bisa pake tiap hari Bahkan pagi dan malem Untuk fungsinya dia bilang Bisa mengurangi jerawat yang timbul Terus dia juga bilang Kalo menenangkan kulit yang iritasi Ini aku setuju banget Karena waktu itu aku sempet ya Kayak mau timbul disini Itu tuh besoknya bener-bener Jadi kayak calming Timbulnya tuh gak yang merah Merona gitu Terus dia juga klaim Kalo dia itu kontrol minyak berlebih Menurutku aku setuju banget Semenjak aku pake serangkaian ya Gak cuman serum ini Serangkaian dari Dermis yang Clear Me Pas bangun tidur Muka aku tuh gak kayak hilang minyak guys Nah Dermis yang seri Clear Me ini Selain dia mengeluarkan Fat Agne Mark Serum Dia itu juga mengeluarkan Si Prebiotic Serum Yang gak klaim kalo bisa Tiga hari mengatasi jerawat Dan peradangan Tapi jujur Aku tuh baru coba Yang Prebiotic Serum ini Baru satu hari Makanya aku gak berani nge-review Tapi kalo kalian pengen Aku nge-review Kalian tulis di komentar bawah Atau kalian DM aku di Instagram nih Kalo yang ini Itu tuh warnanya bening Terus dia juga sama Wanginya sama kayak ini Nyaris gak ada wanginya sama sekali Bedanya kan kalo yang si ini Kan warnanya tuh kayak buteg gitu loh guys Kental Sementara Yang Prebiotic tuh lebih kayak cair Terus dia ini kayak Bening Jadi kalo semisal kalian mau pake dua-duanya Juga boleh Saran dari aku Pakainya dari mulai yang cair dulu Baru yang kekental Apalagi ini kan kalo dicara pemakaiannya Itu di bekas-bekas jerawat aja Cuman karena aku merasa Bekas jerawatku full satu muka Jadi aku pake lah semuka Kandungannya Dia mengandung Nizamide Tranexamic Acid Jadi bisa mencerahkan juga Terus dia cuma mengandung AHBHA Selain itu Dia cuma mengandung Aloe Vera Dan Sodium Hyaluronate So sekian review singkat dari aku Menurut aku ya Kodak Dermis Yang seri Clear Me ini Good Bener-bener Buat ngatasi jerawat Aku gak meragukan lagi Karena aku ngerasa banget Efeknya Manfaatnya Jerawat aku Bener-bener berkurang Terus bekas-bekas jerawat aku Juga memudar Kan juga bisa liat ini Foto before afternya Dan apalagi Si Dermis ini Ada sister brand dari RH Jadi gak perlu kalian raguin lagi Kalo kalian tanya Worth it gak Menurut aku Buat kalian yang mukanya berjerawat Kalian yang mukanya sensitif Kalian wajib banget cobain Produknya Dermis Yang seri Clear Me Tenang Mereka sudah berbepom Mereka juga fungal acne free Acne porn friendly Jadi Kalo kalian punya kulit yang berjerawat Kalian punya kulit yang sensitif Berminya Kalian gak perlu takut Gak perlu ragu Buat cobain produk ini guys Karena selain dia juga ada Buat ngatasi jerawat Menurut aku pribadi Dia sedikit mencerahkan kulitku Dan meratakan warna kulitku So sekian video dari aku Buat kritik nasaranya Aku tunggu banget Kalian tulis di komentar bawah Atau di kalian pengen request Bikin video tentang apa lagi Kalian bisa langsung tulis di komentar bawah Atau kalian DM aku Di Instagram aku Dan kalo kalian Pengen tips-tipsiet Kalian lari ke TikTok aku Atau disana juga Aku mulai bikin konten Canda-candaan Thank you Bye Bye